Setulah pemerintah pusat, wis menetap no rego minyak goreng dati sa rego mulai di Norbu Wingi. Meski ake sing durung ngerti, nanging kebijakan iku nuai tanggapan soko sejumlah wargo. Pemerintah pusat netap no rego minyak goreng dati sa rego mulai di Norbu Wingi. Yaitu karo rego 14 eur rupiah seliter, kanggu ritel utawa swalayan. Sedangki kanggu pasar tradisional diwene waktu penyesuaian kesetaraan rego soko waktu seminggu. Meski ake sing durung ngerti, nanging kebijakan iku nuai tanggapan soko warga. Fatima salah siji pedagang sembako ning pasar pitingan kudus ngaku durung ngerti kebijakan iku. Meski koyongono PHA ngaku setuju karo langkah pemerintah nyetabil no rego minyak goreng, nanging selaku pedagang, stok sing ono saiki tetap didol karo rego sing suwe. Sawotoro iku Abdul salah siji warga ngomong, dure rego minyak goreng sing duini dampak karo pengusaha. PHA Ndukung langkah pemerintah netep no rego minyak goreng dari siji. Pandang jenengah selaku pedagang. Kalau turun ya malah bagus. Tapi kalau emang kita belinya mahal ya nggak mungkin kan kita langsung harus turun, nanti kita rugi. Jadi tetap menghabiskan stok dulu? Iya, stok dulu baru nanti kita. Ya paling kita membatasi pembelian jenungan ini nanti sampai habis baru kita kalau ada ya pas lagi dulu, terpaksa. Artinya kulahan dikurangi gitu nggak ya? Hmm, kulahannya dikurangi. Harganya atau jumlahnya? Barangnya, akhirnya ya kita takut beli doang. Iya, iya, iya. Biar nggak, apa itu harga itu nggak terlalu membebani rakyatnya. Banyak itu sudah terbebani diantam dua tahun corona, kok. Jadi kan ya tetap pengaruh bagi penghasilan. Sukron Hamdhani, Simpang 5 TV